Muali berita pertama pemirsa, satu minggu julang perayaan hari raya kurban sejumlah pedagang kerbawa dan kambing di kudus mengeluh sepik pembeli. PPKM Darura Jawa Bali yang dimulai sejak tanggal 3 sampai 20 Juli tahun ini ternyata tidak hanya berdampak pada sektor perdagangan, namun juga berdampak pada perdagangan hewan kurban. Di kudus, pedagang hewan kurban mulai dari kambing, sapi, dan kerbau resah, mantaran kesulitan untuk menjual hewannya. Rusti salah satu pedagang kambing mengaku hari raya kurban tahun ini tidak sesemarak tahun-tahun sebelumnya, terlihat dari suasana pasar yang ramai hanya penjual saja dan sedikit pembeli. Dirinya mengaku beberapa minggu memasuki hari raya kurban hanya menjual 10 kambing, sedangkan sebelumnya dapat menjual kambing ke daerah Jawa Barat dengan jumlah kambing yang cukup besar. Hal yang sama juga disampaikan Suharno, penjual kerbau, dirinya mengaku permintaan hewan kurban dari luar kota tahun ini mengalami penurunan total. Jika pada tahun sebelumnya dirinya menerima permintaan hewan kurban dari Bekasi, tahun ini tidak ada permintaan lagi. Kemarin itu saya sudah mengalami penurunan, Pak. Saya membawa sapi 24 dekor sama kambing 70 itu tidak laku, Pak. Ke Jakarta. Tahun kemarin? Iya, tahun kemarin. Ini saya tidak berani kesana. Alasannya, Pak? Alasannya ini kan dari pemerintah kan perjalanan tidak bisa masuk, Pak. Tidak boleh. Terus saya ya terpaksa memang menjagang di kampung ini, Pak. Kalau di sini sendiri pembelinya bagaimana, Pak? Pembelinya ini kayaknya enggak ada, Pak. Dari orang-orang yang mau kurban itu kayaknya doan, Pak. Domener, Pak. Pembelinya sepi, agak sepi ini. Lebih sepi ya, Pak? Nah, tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun-tahun yang lalu kan masih, gairah pembeli itu masih ada. Biasanya saya kirim ke Bogor, tapi tahun ini saya enggak. Biasa, emang gimana ya? Biasanya teman saya yang di sana itu enggak minta air. Lumayan, tapi ini enggak ada permintaan. Berapa, Pak? Biasanya berapa? Biasanya saya kirim si sapi 2 ret. 2 ret itu? Ya, 24-25 ekor gitu. Siap seharinya atau? Ya, Anda kalau menjelang. Menjelang ya. Sementara itu, guna memastikan kondisi hewan kurban di pasar hewan kudu selayak konsumsi, Dinas Pertanian dan Pangan melakukan pemeriksaan hewan kurban di peternakan, pedagang hewan rumahan hingga pasar hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan yang dijual sehat dan aman dikonsumsi masyarakat dan memberi label sehat. Semua teman-teman aktif di lapangan untuk persiapan terutama hewan-hewan yang akan kurban, yang dibuat kurban itu. Ada temuannya, Pak? Selama ini tidak ada, tidak ada. Jadi, namun demikian dari petugas kita proaktif. Jangan sampai ternak yang dibuat korban itu ada penyakitnya. Makanya dari petugas itu selalu memberikan pengarahan baik di pasar hewan maupun di kelompok-kelompok ternak dan pedagang pengumpul daripada ternak itu. PPKM darurat tidak membatasi akses pedagang hewan kurban dari luar kota berjualan. Hanya saja dirinya tetap menghimbau kepada pengunjung pasar hewan untuk tetap laksanakan prokes. Mas Rukin, Simpang 5 TV, melaporkan.